Pagi-pagi buta beli sarapan kue kumbu Assalamualaikum semua Berjumpa kembali nih guys di video aktivitasnya Lius Ya orang yang lagi rajin banget Pagi-pagi sudah siap-siap mau mengeluarkan sepeda motor Jangan dijulitin ya Jarang sekali momen kayak gini Lius lakukan Pagi-pagi sudah siap-siap mau keluar untuk membeli sarapan Biasanya istri yang sering beli sarapan kalau pagi-pagi Sebetulnya bukan gak ada alasan ya teman-teman Kenapa Lius tuh mau keluar beli sarapan Karena si istri tuh lagi sibuk di dapur Biar aktivitasnya lancar di rumah Jadi Lius yang sambi untuk membeli sarapan Dan keluar bersama Mbak Jana dan si Babang Azam Oke kita lanjut kembali Jadi semua persiapannya sudah selesai Kita lanjut jalan Dengan suasana yang masih belum begitu terang Ditambah lagi kebahagiaan si Babang Azam bersama Mbak Jana Diajak naikin sepeda motor pagi-pagi Serta cuaca yang masih sejuk Makin menambah kebahagiaan dan kenikmatan Yang bisa kita rasakan guys Masih dengan suasana di perjalanan Kebetulan juga untuk jaraknya tuh lumayan jauh Kira-kira bisa menempuh perjalanan 1 km Untuk bisa sampai ke tempat penjual dari sarapannya Sampai akhirnya tak terasa kita sudah sampai nih guys Di tempat dari penjual sarapan Untuk kue kumbunya tadi Lius lihat kakaknya masih menggoreng Karena untuk kue kumbu disini tuh jadi favorit guys Bahkan belum selesai digoreng sudah malah dipesan duluan Beruntungnya ini kita tuh masih pagi banget Jadi masih belum banyak yang membeli Jadi kita tuh masih bisa kebahagiaan untuk membeli kue kumbunya Oh iya teman-teman Lius tuh lupa ya memberikan informasi apa sih itu kue kumbu Kue kumbu itu merupakan kue sebutan kita guys Yang bahannya itu terbuat dari kacang hijau yang direbus Kemudian dibentuk menjadi bulatan Setelah dibentuk kemudian dicemplungkan ke dalam adonan gandum cair Atau kalau di tempat Lius itu bilangnya dimandikan ke dalam adonan gandum cair guys Nah itu tadi penjelasan sedikit mengenai dari kue kumbu Biar nggak jadi penasaran ya Akhirnya setelah beberapa menit menunggu Untuk kue kumbunya ini sudah matang Tanpa mikir panjang ini Lius lanjut Sat-sat ambil kue kumbu Takutnya nanti banyak yang datang malah nggak kebagian guys Lius, Lius takut banget Kalau sudah habis dari kue kumbunya cukup tuh makan pempek gandumnya Nggak ah kali ini tuh Lius pengen banget makan kue kumbu Apalagi dicampur dengan nasi uduk Makin berasa mantepnya tuh guys Untuk beli sarapannya sudah selesai Ini saya bersama Mbak Jana dan si Babang Azam Lanjut untuk pulang ke rumah guys Lanjut lagi Jadi ceritanya ini sudah sampai di rumah Dengan perasaan yang sudah tak sabar lagi Mau menikmati sarapan Sebelum Lius nikmati Ini Lius sepil-sepilkan sedikit Jadi Lius membeli kue kumbu sebanyak 4 buah Dan pempek telurnya juga Itu ada beberapa buah ya Ada 4 buah kalau nggak salah Sambil Lius cerita Sambil membuka dari nasi uduknya Ini porsinya para pejabat ya guys Jarang Lius saya dengar porsi pejabat Sudah nggak usah diperpanjang Lius mau sarapan dulu Jadi dengan mengucap bismillah Lanjut Lius makan Lius kue kumbunya Jangan sampai terlupakan Iya Iya Sabar Ini Lius juga mau ambil kue kumbunya Nah inilah guys Tampilan dari kue kumbu Yang dibentuk menjadi bulatan gitu ya Dan tampilannya itu Seperti yang Lius jelaskan tadi Bahwasannya dimandikan Dengan gandum cair Kemudian lanjut digoreng guys Oh iya teman-teman Nggak kerasa ya Waktunya ini sudah hampir habis Jadi mungkin cukup sampai disini dulu ya Untuk cerita kita kali ini Kembali Lius tak jemuh-jemuh Untuk mengucapkan terima kasih banyak Kepada teman-teman yang sudah menonton Dan jangan lupa untuk menyaksikan video Lius selanjutnya Akhir kata Terima kasih Bye-bye 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 Bye-bye